Selamat siang Tribunaris, bersama saya Repetra Ana melaporkan langsung dari Jalan Bypass Ngorah Rai Sanur. Nah sama seperti penghujung tahun sebelumnya, saat ini di Jalan Bypass Sanur ini mulai bermunculan pedagang ikan. Namun ada yang berbeda dari tahun kali ini, di mana jumlah pedagang ikan musiman ini jumlahnya menurun hanya sekitar belasan saja dibandingkan dengan tahun lalu. Dan saya sempat mewawancarai salah satu pedagang memang diakui tahun ini pembeli itu menurun jumlahnya, dikarenakan daya beli masyarakat juga itu turun karena faktor ekonomi yang terdampak Corona. Hal itu juga menyebabkan harga ikan kali ini juga lumayan naik. Di salah satu lapak misalkan paling murah itu mulai harga Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilo. Itu tergantung jenis ikannya. Tahun lalu hampir di senderet Jalan Bebas Ngorah Rai Sanur ini dipenuhi oleh pedagang ikan yang mungkin tidak ada sekat ya. Namun kali ini sekat antara satu pedagang dengan satu pedagang yang lain itu agak lebar. Kebanyakan pedagang mulai membuka lapak di sini dari pukul 6 pagi hingga kebanyakan menunggu dagangan mereka habis. Namun tetap-tap mengikuti peraturan yaitu maksimal berdagang hingga pukul 9 malam. Menurut pantauan Tribun Bali memang tidak banyak pembeli yang membeli ya melakukan transaksi di sini. Sama seperti yang diaklu oleh salah satu pedagang tadi. Sekian laporan dari Reperter Ana dari Jalan Bebas Ngorah Rai Sanur. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!